Ya, sementara itu pemirsa mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia melantik pengurus Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan di Masjid Agung SMB Joyo Wikramo. Usai pelantikan, JK mengajak seluruh umat muslim khususnya di kota Palembang untuk selalu memakmurkan masjid selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Pelantikan Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan akan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus pantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di Masjid Agung SMB Joyo Wikramo. Usai pelantikan, JK menyempatkan diri berkeliling di Masjid Agung SMB Joyo Wikramo guna melihat secara langsung kondisi masjid terbesar di Palembang ini. JK yang ditemani Wakil Gubernur Sumsel Mawar Diahya sangat takjub dengan bangunan Masjid Agung SMB Joyo Wikramo yang masih terdapat bangunan aslinya. Oleh karenanya, Ketua Dewan Masjid Indonesia ini mengajak kepada seluruh umat muslim di Palembang khususnya untuk selalu memakmurkan serta menjaga masjid selama bulan suci Ramadan ini. JK pun menekankan kepada umat muslim jika masjid bukannya tempat untuk berpolitik, namun masjid adalah tempat untuk umat muslim melakukan ibadah. melaksanakan ibadah sebagainya di masjid yang indah ini tentu juga menjaga suasana agar tenang selama Ramadan. Juga bulan-bulan berikutnya menjaga ketenangan masjid itu harus menenangkan, menyenangkan apa ibadah. Sementara itu Ketua Masjid Agung SMB Joyo Wikramo Abdul Rozak mengajak kepada seluruh umat muslim khususnya selama bulan suci Ramadan untuk peramaikan masjid. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kali ini, pengurus Masjid Agung SMB Joyo Wikramo sendiri telah menyusun kepanitiaan dan akan menggelar sejumlah kegiatan guna menyemarakan bulan suci Ramadan. Firman Hidayat, Pau TV